Hai assalamualaikum teman-teman hari ini kita mau main game sakura ya atau matang eh hari ini hari Minggu hari libur sekarang waktunya kita untuk senang-senang nih soalnya nanti hari Senin udah masuk lagi Iya masuk lagi jadi sekarang kita beli makanan lezat beli makanan lezat Iya kita beli makanan lezat yang paling lezat ayo-ayo beli makanan apa ya masa ramen lagi kita ramen lagi ramen lagi ya udah berarti sekarang kita beli dia beli di umat iya beli di umat beli di umat ayo ayo kita beli di umat kita beli makanan dan minuman wakak kami juga ada petraktiran nih aku aja dibayarin atau matam loh bukan aku bukan aku lo bayarin pokoknya tempat yang bayarin ah uh Mio kamu gerak kamu bayar makanan ulangka ulang permainannya yang gerak bayar makanan aduh Mio kamu itu gimana sih malam bergerak kakak malah coba permainan itu nya tuh paling nggak bisa permainan itu Kak Mio itu selalu jalan di tempat yang gerak borong indomak buat borong yumat pakai uangnya sendiri Udahlah udahlah cuma permainan doang sekarang kita beli apa ya beli babak beli babak iya beli mumpah nanti aja kita ambil Wah ada koran-koran majalah-majalah terbaru Wah Wah itu ada majalah-majalah terbaru terbaru akan banget black 10 Wow black 10 gimana iku itu namanya back 10 Wio back 10 ada doncar ada bahasa Jepang-Jepang gitu nggak bisa baca bahasa Jepang kakak kan orang Jepang aku tuh orang Sakura udahlah nah ini ada kayak es krim-es krim juga ada kayak es krim kota terus ada atau matem eh malaku review atau matem gimana si Yuta aneh-aneh ada ATM juga Wah beli apa kita banyak banget di sini makanannya masak borong Yuta wang kecemal Rp 5.000 Aduh wang Rp 5.000 mana dapet coklat aja di sini Rp 10.000 Yuta gimana dong udah nanti ngebon dulu masa ngebon kemarin aja Rp 10.000 belum dibayar Bapak nanti kak Yuta eh kak Sakura yang bayarin biar buku tulis banyak banget lengkap pokoknya ini juga ada botol minum-botol minum gitu Wah botol yakut Oh bukan kakak deh tadi muter-muter tapi nggak beli ya udah Oh bak Mami aku mau beli makanan yang ada di depan ini mau beli mochi Duh mocinya lagi habis Yuta Oh ya udah aku mau beli kentang goreng kentang goreng tuh Rp 25.000 uang kamunya Rp 10.000 kemarin belum kamu bayar Yuta kemarin aku ada utang Rp 10.000 ya ya udah numpuk lagi ayolah Rp 25.000 doang lomba Mami awas ya kamu nanti kalau kak Sakura belanja disini Mbak Mami akan ngomongin tagi uangnya Iya tapi aja nggak papa ayolah Mami masa Bami nggak mau ngasih ke ke adik saudaranya sendiri ya terserah ya udah ambil Oh ya udah ye ye dapat makanan kakak enak banget dikit-dikit dapat kentang goreng dikit-dikit dapat donat sekarang kakak dapat kentang goreng seneng banget pasti jadi kakak iyalah Mio udahlah jangan gitu kentangnya kita bagi-bagi ya Yuta ngebun lagi ngebun lagi papa dikit doang kok ayo 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 kita beli apa lagi ya Yuta uang kesisa Rp 5.000 gimana kalau kita beli makanan di cafe Oh iya makanan di cafe kan sewada dapat lima eh dapat empat takannya Rp 5.000 itu makanan bestseller lo ayo ayo kita kesana lagi promo eh apa itu namanya diskon 99,5 persen yaitu diskon 99,9 persen ya awalnya harganya ada sembi ayang awalnya harganya 100.000 jadi cuma Rp 5.000 Iya Oh Mbak di cafe aku mau beli makaron bestseller yang harganya diskon 99,9.000 Iya eh iya Yuta bentar harganya Rp 5.000 ya Yuta Iya loh Yuta ngapain ini Yuta makaronnya Oke iya makasih ya udah putar dan plastik nih tuh atau mata bayar Yuta gimana sih udah Yuta udah bayar ya udah sekarang kita berburu makanan gimana apalagi uangnya udah habis Yuta udahlah jangan cari cari makanan lagi udah makanan yang saya cukupnya itu pun kamu Rp 25.000 belum bayar Rp 25.000 belum bayar Oh gimana sih ya udah nggak papa Ayo 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 meskipun Rp 25.000 belum bayar tapi aku tetap mau bisa makan kok Ayo 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 Yuta gimana kalau kita main ke sekolah main ke sekolah main ke sekolah ya Ayo 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 kalau sekolah hari minggu kayak gimana ya Ayo 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 kita eh ke sekolahnya sekarang juga Ayo 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 kita ke sekolahan kita kita keselolahan ya Yuta Duh perjalanan lumayan jauh Hai Kak Iya Oke kita harus menyeberangi dulu nyeberangnya harus hati-hati ya ya Yuta hati-hati Kakak Mio dari tadi di belakang mulu Mio yang di depan kek ya kamu kalau jalan lambat banget kayak siput Ayo cepet-cepet cepet kita mau cari sesuatu nih cari apa Yuta kita berburu minuman boba di kantin Yuta itu kan vending machine nggak bisa lah kamu ngutang di vending machine Ayo 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 kita akan bergi berduh nyonya pralin wah ada Yuta nih ya nyonya pralin nyonya pralin lagi ngapain disini lagi nyariin Pak Daji satu aduh nyonya pralin itu saya itu banget rinju tercinta saya namanya yang namanya itu Oki Oki iya Yuta aduh lupa nyonya pralin lagi ada urusan kamu dan I dan Oki harus main bareng dan teman-teman teman-teman kamu ya Yuta yo nyonya pralin dan jangan lupa kalau Oki itu belum sunat nyonya pralin baru daftarin Oki ke SD Sakura School Simulator Oki habis itu harus disunat Oke Yuta Oke Oke nyonya pralin nyonya pralin mau arisan dulu sama my friends yaudah ya bye bye Yuta bye bye juga my cucu arisan 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 mulu yaudah Oh perkenalkan nama aku Yuta Adi ya Oh iya nama aku Oki Oh iya Oki selamat aku kenal ya eh WT kita main yuk kamu menyuruh kamu untuk main sama aku Oh iya aku perkenalkan ini teman-teman aku namanya Atom Atam yang Atom tuh yang pakai baju merah yang Atom tuh pakai baju kuning kalau yang perempuan seni itu namanya Mio Oh gitu ya Yuta Iya Ayo Oki kita kesana Iya Yuta Wah aku baru pertama kali masuk sekolah ini padahal kakek gua adalah seorang kepala sekolah loh tapi aku baru pertama kali menginjakan kaki di sekolah ini Oh beneran Iya kan sekolah di Jepang Wui kamu enak sekolah di Jepang tapi sama aja sih Ayo 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 lo Yuta aku mau dibawa kemana udah kamu pasti suka bentar ya lo Yuta aku nggak tahu di tempatnya di mana Yuta Udah Ayo Oki kita ke atas dan Oh Yuta kenapa kamu mau taruh aku disini Oh pemandangan yang bagus banget kita dari atas kelihatan luas banget Iya nah ini salah satu hal terbaiknya masih ada banyak lagi loh Oh masih banyak lagi Iya masih banyak lagi Nah sekarang kita lihat yang lain-lain ya Oh lihat yang lain-lain Yuta Yuta aku takut lihat yang lain-lain kenapa nggak apa-apa sih Yuta aku takut terlalu bagus ah malah takut terlalu bagus ya harus senang dong kalau terlalu bagus habis ini kamu sunat ya Oh iya Yuta habis ini aku sunat Nah kita lihat-lihat dulu secara sekilas bangunan yang warna putih ini adalah bangunan minum teh dan juga bangunan untuk kayak tinju-tinjuan gitu loh kayak latihan biar otak jadi kekar Nah terus di sana tuh ada lapangan bisa juga ada lapangan Oh gitu ya Yuta Iya nanti kalau hari Senin kamu masuk sekolah kan Iya Yuta Nah jadi Senin aku bakal ajak kamu muter-muter dan keliling-keliling Nah kamu bisa taruh barang-barang penyimpanan kamu disini loh nggak ditaruh di gelas Yuta enggak maksudnya kayak tempat-tempat apa ya kayak sandal sepatu atau pensil pokoknya barang-barang yang setiap hari dibawa ditaruh disini juga nggak apa-apa Oh gitu ya Yuta Iya oke kayak gitu makanya enak banget sekolah disini tuh laci penyimpananku sekarang itu yang paling bocok nah yang paling bocok yang paling bawah Nah itu laci penyimpananku kalau laci penyimpanan atam-atam tuh ada disini tuh kalau punya Mio Oh dan besok berarti aku harus pilih laci yang kosong untuk menjadikan tempat ya Iya lacinya juga harus kamu kasih nama Oh gitu kasih namanya dimana di dalamnya nah disini ada tempat duduk biasanya disini tuh di ditulisin nama-nama siswa berprestasi terus eh kayak apa itu namanya ada lomba-lomba juara-juara tuh disitu ditulisinya keren kan Oh iya Yuta keren banget Nah sekarang kita lihat ke atas sini ya kayaknya enggak lama lagi bakal ada acara deh Oh beneran Kak Yuta Iya enggak lama lagi bakal ada bakal diadain acara di sekolah sakulas krisimulator Oh gitu ya Yuta Iya nah ini ruang baca buku dan disana tuh itu masih banyak ruangan lagi tapi eh kayaknya ini jadwal kamu sunat deh Oke Oh iya Yuta aku kan waktunya sunat sebenarnya sunat itu sakit gak sih Yuta sebenarnya sunat tuh kata aku sih sakit cuman sakitnya tuh sebentar aja nggak berturut-turut Oh sakitnya itu sebentar aja ya Iya Aduh Yuta aku takut disuna sabar Oke sabar Oke disuna tuh sakitnya sebentar sakitnya sebentar Iya sakitnya sebentar tapi aku nggak suka permisi ini ada anak namanya Oke mau sunat Oke Oke bisa dicek berat badan Oke 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 berat badannya berat badannya 34 tinggi badan tinggi badan tinggi badan kamu kayaknya lumayan tinggi Oh kamu 129 Oh 129 kan kamu lumayan tinggi Oke ada apa ya kesini Oh katanya Oke mau sunat Oh Oke kamu cucunya padaji satu kepala sekolah itu kan Oh iya Bu Wah Oke kamu akhirnya masuk sekolah ini ya udah Oke kamu langsung ke tempat ruangan sunatnya ya ke Gordon itu disitu ada bapak-bapak yang bakal bersunat kamu aku anterin kamu ya Oh Yuta sabar Oke ya bunyit hati-hati Oke aku tunggu disana ya Oh iya Yuta Oke ayo aku yuki tidur waktunya disunat Oh oke paman Oke om sunat ya disunat bentar Oke diawali bentar om potong dulu bagian-bagian yang penting Oke syut-syut-syut-syut-syut-syut udah deh ya jangan tantrum ya Oh aku gak suka sunat deh bentar lagi ya dek tahan tahan oke bentar lagi ya dek Oh sakit Oh oke deh tahan ya dek nah dikit lagi deh dikit lagi deh Oh bentar lagi deh bentar lagi nah udah deh udah deh tapi tetap sakit ya dek namanya juga sunat mau sarung warna apa dek Oh mau sarungnya warna hijau oke ya dek bentar saya pakein dulu sarung warna hijau Oh iya aduh om sarungnya kegedean udah gak apa-apa Astaga Oh nanti tampil lagi sampai kaget sarungnya kegedean hudu kabar-kabar Oh oke kamu udah disunat ya aduh Yuta disunat tuh sakit udah sarungnya kegedean lagi aduh gimana itu kok sarungnya kegedean sih aduh gak tahu katanya gak ada ukuran lah sarung lagi yang lain ya udah gak apa-apa yang penting pake sarung aku nanti beli aku punya banyak sarung di rumah Oke Yuta Oh ya udah nanti lama-lama juga sembuh ya oke nanti lama-lama sembuh lama-lama sembuh iya tuh oke teman-teman sudah dulu untuk video naju-naju aja seminar ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe ya bye